Intro Profil Aksda TNI Anwar Sadi Jampit Mei pertama ke jagung Peraih Adi Makayasa Kejaksaan Agung tak lama lagi Segera menepatkan Naksda TNI Anwar Sadi Sebagai orang pertama yang menjabat Sebagai Jaksa Agung Muda Pidana Militer Jampit Mei Setelah Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto Merotasi sejumlah perwira tinggi Di lingkaran TNI Termasuk Jenderal Bintang 2 Dari TNI Angkatan Naut Laksda TNI Anwar Sadi Sebelum ditunjuk sebagai Jampit Mil Berdasarkan surat keputusan Panglima TNI Nomor Kep Garing 540 Garing 6 Garing 2021 Tanggal 23 Juni 2021 Merupakan Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI Sosok pria berambut putih itu Sebelumnya sempat menjadi koordinator Staf Ahli Kepala Staf Angkatan Naut Dia juga sempat menjabat Staf Ahli Panglima TNI TK3 Bidang Wasus Dan LHPA Bahkan pernah menjadi Direktur GBA TNI Periode 2014 Sampai 2019 Laksda Anwar Sadi Merupakan alumni Akademi Angkatan Naut Angkatan 34 Tahun 1988 Dan merupakan Praih Adi Makayasa Sekedar mengingatkan Jampit Mei dibentuk Berdasarkan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Selain itu Lewat Peraturan Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2021 Saat perayaan HUD ke-20H Persatuan Jaksa Indonesia PJI Bahwa dalam perkembangan Kejaksaan Republik Indonesia Telah terbentuk organisasi baru Di Kejaksaan yaitu Jampit Mei Tujuan dibentuknya Jampit Mei yakni Sebagai perwujudan sistem penuntutan tunggal Dalam penanganan seluruh tindak pidana Untuk menciptakan transparansi Dan objektivitas penanganan perkara Kata Burhanuddin Pada 25 Juni 2021 Dia menegaskan pembentukan Jampit Mei tersebut Pada hakikatnya merupakan cerminan Dari pelaksanaan prinsip Single Prosecution System Yang berarti tidak ada lembaga lain Yang berhak melakukan penuntutan Kecuali berada di bawah kendali Jaksa Agung Sebagai penuntut umum tertinggi negara Prinsip Single Prosecution System Tercemin dalam Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Yang menyebutkan bahwa Kejaksaan adalah satu Dan tidak terpisahkan Artinya Penuntutan harus ada di satu lembaga Yakni kejaksaan Agar terpiharannya Kesatuan kebijakan Di bidang penuntutan Sehingga dapat menampilkan ciri khas Yang menyatu dalam tata fikir Tata laku Dan tata kerjanya Katanya Pada kesempatan yang sama Wakil Jaksa Agung Setia Untang Ari Muladi Menegaskan Bahwa pembentukan struktur baru Organisasi Jampit Mill Sejatinya lahir dari rahim Pemikiran anggota PJI Pada kegiatan Kopi Morning Bulanan Ini menunjukkan bahwa Soliditas dan solidaritas Menjadi prasarat utama Dan menjadi komunikasi Dan kekerabatan keluarga besar Adi Yaksa Yang mampu membuat perubahan besar Dalam pewujudan persamaan Di hadapan hukum Kata Setia Untang Yang juga ketua umum PJI Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!